Terima kasih telah menonton Dukung peningkatan produksi pangan di Provinsi Bali Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Para Dekan Fakultas Dan Direktur Pasca Sarjana Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar Sivitas Akademika Universitas Udayana Ibu Ketua dan Anggota Dharma Wanita Universitas Udayana Para Guru Besar yang dikukuhkan bersama-sama hari ini Dan para undangan serta hadirin yang saya hormati Pada hari baik dan berbahagia ini Sabtu 11 Maret 2023 Ijinkan saya memanjatkan puji syukur Kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa Karena atas asung kertuara nugrahnya Kita dapat berkumpul bersama Dalam keadaan sehat walafiat Untuk mengikuti rapat senat terbuka Dalam rangka pengukuhan guru besar Tetap di Universitas Udayana Pada acara pengukuhan guru besar Saya menyampaikan orasi ilmiah Berjudul konservasi lahan kering Untuk mendukung peningkatan produksi pangan Di Provinsi Bali Hadirin yang terhormat Orasi ilmiah saya sampaikan dalam lima bagian Pertama pendahuluan Kedua potensi dan persebaran lahan kering Di Provinsi Bali Ketiga peranan lahan kering Mendukung produksi pangan Keempat metode konservasi lahan kering Dan kelima adalah penutup Pertama pendahuluan Dalam setiap tahapan pembangunan Pertanian memperoleh prioritas karena Pertama pertanian sumber bahan pangan Untuk memenuhi kebutuhan penduduk Yang terus meningkat Kedua pertanian sumber nafkah Atau sumber pendapatan Sebagian besar penduduk karena Indonesia masih termasuk negara agraris Ketiga pertanian sumber pasar potensial barang-barang industri Keempat pertanian sumber bahan mentah bagi sektor industri Dan pertanian sumber devisa negara dari komoditi ekspor Seperti kopi, kelapa sofit, karet kina, dan lain-lain Apa permasalahan lahan kering di Bali khususnya Dan di Indonesia umumnya Yaitu pertama Lahan kering belum dikelola secara optimal Karena kendala biofisik dan iklim Kedua Lahan kering dianggap kurang bermanfaat Ketiga Pengelolaan lahan kering bervariasi Antar wilayah sehingga produktivitasnya beragam Kelima Keterbatasan modal untuk menerapkan teknologi anjuran Apa tujuan pengelolaan lahan kering secara baik dan optimal Yaitu Menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik Mengetahui tingkat kesuburan dari masing-masing lahan kering Yang ada di suatu daerah Terutama pada tanah-tanah yang tererosi Ketiga Menentukan metode dan teknologi yang tepat Sehingga berbagai permasalahan lahan kering dapat diatasi Kempat Konservasi Diharapkan dapat menghidupkan lahan kering Yang selama ini sulit ditanami dan tidak produktif Pada bab dua kami menyajikan potensi dan persebaran lahan kering di Provinsi Bali Lahan kering di Provinsi Bali lebih luas dari lahan sawah Perubahan luas lahan pertanian di Provinsi Bali Selama 30 tahun terakhir Dari tahun 1991 sampai 2021 Disajikan pada tabel 1 dan gambar 1 Pada tabel 1 nampak bahwa Luas lahan sawah selama 30 tahun menurun seluas 28.601 hektare Atau rata-rata per tahun menurun 953,36 hektare Luas lahan kering berupa tegal atau ladang 30 tahun terakhir menurun seluas 71.453 hektare Atau rata-rata per tahun menurun sebesar 2.381,76 hektare Luas lahan kering berupa kebun campuran Selama 30 tahun terakhir meningkat sebesar 59.365 hektare Atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 1.978,83 hektare Penurunan sangat signifikan luas lahan sawah dan lahan tegal atau ladang Disebabkan oleh konversi penggunaan menjadi pemukiman Dan fasilitas pembangunan lainnya Seperti fasilitas pariwisata Peningkatan kebun campuran disebabkan oleh Peningkatan usaha-usaha konservasi lahan negara Yang gundul dan terlantar Serta konversi hutan negara Menjadi lahan hutan kemasyarakatan Dan hibah kepada masyarakat sekitar hutan Menjadi lahan perkebunan Rincian luas lahan kering atau ladang tegalan Dan kebun campuran di provinsi Bali Disajikan pada tabel 2 Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan Mempunyai luas lahan kering lebih luas dari kabupaten kota lainnya Dengan luasan berturut-turut 67.125 hektare 46.016 hektare Dan 40.206 hektare Di atas 12 persen Yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian Peranan lahan kering mendukung produksi pangan Pertama adalah Lahan kering di Indonesia dan Bali Masih relatif luas Bali yang mempunyai 262.923 hektare Atau sebesar 25.53 persen Masih mungkin diusahakan dengan optimal Dari luas lahan Area lahan kering yang ada Peluang untuk meningkatkan produksi Pertanian tanaman pangan Masih sangat besar Lahan kering merupakan Salah satu agro ekosistem Yang memiliki potensi besar Untuk usaha pertanian Baik tanaman pangan Tanaman hortikultura Maupun tanaman tahunan dan peternakan Upaya yang dapat dilakukan Untuk memecahkan masalah yang dihadapi Pertanian di lahan kering adalah Mengembangkan teknologi usaha tani Yang sesuai dengan kondisi setempat Teknologi pengelolaan lahan kering Yang dilakukan akan semakin berarti Apabila diintegrasikan dengan Usaha tani yang lain Pengelolaan lahan kering yang tepat Mengarah pada peningkatan produksi Yang berkesenambungan mutlak diperlukan Bak empat adalah konservasi lahan kering Dalam usaha meningkatkan produktivitas lahan kering Untuk mendukung peningkatan produksi pangan Maka dapat diterapkan beberapa metode konservasi Yaitu pertama Penggunaan varietas toleran sekaman lingkungan Kedua pengaturan pola tanam seoptimal mungkin Pengaturan proporsi tanaman semusim dan tahunan Penerapan teknologi inovasi pengelolaan air dan iklim Konservasi tanah dan air Menerapkan pola tanam tumpang sari Melakukan evaluasi kesesuaian dan kemampuan lahan Melakukan evaluasi kualitas tanah Mencegah bahaya erosi Pemberdayaan dan partisipasi petani lahan kering Penguatan kelembagaan petani lahan kering Kelima, penutup Darip ini dapat kami simpulkan bahwa Lahan kering di Bali dan Indonesia Masih tersedia relatif luas yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan Pengelolaan lahan kering secara baik dan optimal Dengan menerapkan berbagai metode konservasi Akan dapat meningkatkan produktivitas Sehingga dapat menunjang peningkatan produksi pangan nasional Dan sekaligus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Hadirin yang saya muliakan Sebelum mengakhiri orasi ilmiah ini Perkenalkan saya mengucapkan terima kasih Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Yang telah memberikan gelar kehormatan guru besar kepada saya Kepada rektor dan para wakil rektor Senat Universitas Udayana Yang telah memberi kepercayaan kepada saya Untuk mengemban tugas akademik sebagai guru besar Dalam bidang ilmu tanah di Universitas Udayana Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian Beserta jajarannya Senat Fakultas Pertanian Dan pegawai yang telah mendukung dan memudahkan pengusulan gelar kehormatan ini Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Kabak, Kasup SDM Beserta pegawai yang telah meluangkan waktu Dan tenaganya di dalam proses penguluran pengusulan gelar kehormatan saya ini Kepada koordinator program studi, teman-teman dosen, pegawai dan peranata laboratorium Di program studi agro ekotronikologi Keluarga besar konsentrasi tanah dan lingkungan Sahabat-sahabat terkasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan Ucapan terima kasih juga saya Haturkan kepada guru-guru saya di SD, SMP, SMA Terima kasih banyak atas bimbingannya selama saya menimba ilmu di sekolah tersebut Seluruh dosen di Fakultas Pertanian Universitas Udayana Pembimbing sekrepsi saya Pembimbing krisis saya Tim promotor dokter saya Prof. Dr. Insinyur Indah Yatilanya MS Prof. Dr. Insinyur Nyaman Merit MAGR Dan Prof. Dr. Insinyur Madi Antara MS Terima kasih atas bimbingan, arahan dan dukungannya Sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu Pada saat itu juga saya mendapatkan predikat lulus dengan pujian Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim reviewer, tim penilai angka kredit fakultas Tim penilai angka kredit Universitas Udayana Tim penilai angka kredit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Yang telah memberikan bantuan beasiswa TMPD Untuk mengikuti pendidikan magister di Paskasarjana Universitas Gajah Mada Universitas Udayana Yang telah memfasilitasi studi saya pada program dokter S3 ilmu pertanian Program Paskasarjana Universitas Udayana Dirjen dikti saya mendapat hibah dokter untuk penelitian tugas akhir saya Terima kasih yang mendalam kepada ayah anda tercinta DRS Ibutus Patre dan Almarhum Ibu Ndani Ketutlabe Kasih sayang beliau yang mengantarkan saya mencapai pendidikan yang terbaik Kepada suami tercinta Almarhum Imanis Udayana Hesa Yang bisa mendampingi sampai ujian terbuka Semoga di alam yang berbeda bahagia menyaksikan acara hari ini Dan anda-anda tersayang putu Andika Kusumayatnya SHMH yang selalu ada dan saat suka dan duka Terima kasih untuk kakak dan adik-adik yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk mencapai cita-cita ini Terima kasih yang tulus yang saya sampaikan kepada keluarga besar Almarhum Nuragil Kaseh Dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan sehingga semua berjalan dengan baik Adik-adik Renhat Marliano Siki, SHMH, adik-adik mahasiswa yang semua dan semua pihak yang terlibat pada Baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam pencapaian gelar kehormatan saya Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia acara pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayara Serta hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya hormati Demikian orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan pada hari ini Dalam pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayara Akhir kata saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Om Santi 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 Om Terima kasih